Bikin game cuma ganti skin aja. Warfare tahun 1942. Menurutku pribadi, game ini adalah Vortex 9 versi perang dunia. Aku bisa bilang begitu, karena isian di dalamnya itu, semua sama, dari bug sampai cara biar hidup abadi di dalam game persis banget sama Vortex. Kalau kamu sudah nonton video Bug Immortal di Battle Royale VORTEX 9, dan harusnya kamu juga tahu gimana caranya pakai bug yang sama di game ini. Meskipun ada sedikit perbedaan, karena disini harus mencapai 1000 poin baru, bisa menaiki kendaraan. Okelah kita langsung coba aja. Pertama kita perlu mencapai 1000 poin dulu. Baru bisa menaiki kendaraan, atau disini pakai teng. Disini juga musuhnya masih banyak VOT-nya. Cari bedain BOT, atau player di game ini, atau Vortex 9 itu gampang, kalau player biasanya suara tembakan lebih keras, dan mereka diikuti oleh peliharaan. Lihat, disini ada player. Suara tembakan keras, dan dia punya peliharaan. Akan muncul notifikasi, kalau kita sudah mencapai 1000 poin, dan sudah bisa menaiki tang. Caranya sama kamu cuma perlu bunuh diri aja pakai buang. Percobaan pertama gagal. Cuma perlu timing yang pas, sejujurnya aku juga baru tahu BOT ini semalam. Keingat kalau game ini punya sistem yang sama, kemungkinan hasilnya juga sama. Lihat, Jue berhasil pakai BOT ini. Dengan cara yang sama. Pakai bom untuk bunuh diri, lalu harus cepat-cepat naik tang. Keingat dulu, sebelum Battle Royale Vortex ditutup, terakhir upload video cara ini, dan kemudian banyak player yang mengikuti. Penasaran juga, apa setelah video ini tayang, game ini juga bakal ditutup. Kocak juga sih, kalau sampai begitu. Sebenarnya niat bikin video begini bukan untuk nijelakin mereka, tapi untuk masih tahu ke kreator game ini, kalau ada bug yang harus segera diperbaiki. Kita pasti pengen game yang adil. Supaya kita mainnya juga enak. Atau bisa jadi juga, semua ini memang sengaja didesain seperti itu oleh mereka. Gak ngerti lagi lah sama mereka. Dan penilaian ku menurut game ini, cuma satu kegurangannya yaitu, kecepatan larinya terlalu lambat. Cuma itu aja. Gue berharap, mereka melihat ini, dan segera memperbaikinya. Ya udahlah segitu aja videonya. Udah lama gak ngobrol sepanjang ini? Jangan lupa like, kalau kamu suka dengan video ini, dan komen di next video anaknya bahas, apalagi kita. Terima kasih. selamat menikmati